Pemirsa Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar berharap Kota Kediri dapat menjadi kota yang inklusif. Hal itu diungkap oleh Wali Kota Kediri saat membuka peringatan Hari Disabilitas Internasional Kota Kediri di Kampus 4 UNP Kediri. Kegiatan yang diikuti oleh organisasi disabilitas di Kota Kediri itu sangat menarik. Dimana dalam acara ini memberikan ruang bagi para disabilitas untuk menunjukkan bakat dan juga kreatifitasnya seperti dengan penampilan grup band dan juga tari. Wali Kota Kediri mengajak kepada seluruh instansi di Kota Kediri dan seluruh masyarakat untuk memberikan ruang kepada para disabilitas. Ia melihat karya para disabilitas ini juga bagus-bagus dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Karya dari para tunanetra itu berupa keset, sementara karya dari para tunarungu adalah jahitan yang bagus. Mas Abu, sapa anak kerapnya, mengungkapkan jika pemerintah Kota Kediri peduli terhadap kesetaraan bagi disabilitas. Di beberapa OPD, sudah ada pegawai yang juga penyandang disabilitas. Nantinya setiap OPD harus memiliki pegawai disabilitas. Pemerintah Kota Kediri juga mewujudkan pelayanan ramah disabilitas, di mana setiap kantor wajib memberikan kemudahan akses bagi para disabilitas. Mulai muncul karya-karya dari teman-teman disabilitas, seperti baju, makanan, lalu ada kemarin. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi menjelaskan, pemerintah Kota Kediri memiliki kepedulian terhadap disabilitas, yakni dengan memberikan bantuan sosial serta bantuan alat untuk mempermudah akses penyandang disabilitas dengan lingkungan sosialnya, dan untuk menunjang aktivitas para disabilitas. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari para penyandang disabilitas khususnya di Kota Kediri. Salah satunya adalah Sri Yana, dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Menurutnya kegiatan seperti ini memberikan banyak manfaat bagi para disabilitas. Hasil karya dari para disabilitas ini dipamerkan. Selain mendapat bantuan sosial dari pemerintah Kota Kediri, mereka juga mendapat dukungan dari Pemkot Kediri untuk setiap kegiatan dari disabilitas. Diharapkan ke depan disabilitas bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Dalam kegiatan ini juga diberikan bantuan bagi disabilitas secara simbolis. Di antaranya, bantuan satu unit kursi roda pada KTM, satu unit alat bantu untuk Nia Ramadhani Fadila, satu unit kruk kepada Junaidi, dan bantuan sos ODKB untuk Novita Alfiana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kepala OPD terkait, perwakilan KPWBI Kediri, Guru SLB, Organisasi Disabilitas, dan tamu undangan lainnya. Dari Kediri Jawa Timur, Muhtar Effendi mewartakan.